Tidak hanya ke anak, cucu SEL juga diduga menerima aliran dana korupsi SEL di Kementan. Mulai dari hitanan, ulang tahun, termasuk cucu SEL yang dipanggil bibi diangkat menjadi tenaga ahli di Kementan dengan honor 10 juta rupiah dan mendapat mobil dinas. Tidak hanya ke keluarga, biduan Nayunda Nabila disebut-sebut saksi juga menerima aliran dana. Mulai dari honor bernyanyi di suatu acara 100 juta rupiah, termasuk menjadi pegawai honor di Kementan dengan gaji 4,3 juta rupiah per bulan. Terima kasih.